Intro Nampaknya, Toyota di kawasan Asia Tenggara masih akan menjadi retime produk baru mereka hingga awal tahun 2021 mendatang. Pasca memperkenalkan Toyota Hilux dan Fortuner versi terbaru bulan lalu, disusul ke Toyota Corolla Cross bulan ini, dan kabarnya, Toyota Innova baru akhir tahun. Pihak Toyota masih memiliki satu kejutan lain di awal 2021. Kejutan tersebut adalah Toyota CHR Facelift. Pada akhir tahun 2019 lalu, pihak Toyota di Eropa sudah memperkenalkan kupi SUV mereka tersebut. Dan pastinya, pasar Asia Tenggara yang juga menjadi rumah bagi Toyota CHR juga akan mendapatkan versi serupa. Mengutip informasi via Headlight Mac, Toyota CHR Facelift akan menyapa publik Thailand di kuartal pertama tahun 2021 mendatang. Mobil ini dipastikan hadir di awal tahun mendatang. Dan ada sebuah kabar menarik mengenai mobil ini. Selain ubahan di sisi sampingnya, Toyota CHR Facelift kabarnya hanya akan mendipasarkan dalam opsi mesin hybrid saja. Yang artinya, versi 1800 cc bensin akan disuntik mati. Kabar ini tentunya menarik, dan besar kemungkinan akan berpengaruh dengan masa depan Toyota CHR di pasar Indonesia. Karena Toyota CHR yang dipasarkan di Indonesia diimpor langsung dari Thailand. Jadi, nantinya Toyota CHR Facelift akan dipasarkan dalam opsi mesin 1800 cc 2 Ctr F-Xe saja yang juga sudah dijual di Indonesia. Nah, nampaknya Toyota ingin mendorong penjualan CHR sebagai mobil hybrid sebelum nantinya CHR EV masuk ke pasar Asia Tenggara. Selain itu, Toyota CHR Hybrid pada kenyataannya lebih menarik dan lebih laku di Thailand berkat adanya isentif khusus dari pemerintah Thailand. Alhasil, harga jualnya tidak terpaut jauh. Nampaknya, segmen mobil ICE di segmen SUV yang dihuni oleh Toyota CHR akan dialihkan ke Toyota Corolla Cross yang netabene lebih bisa diterima orang banyak secara bodistyle. Toh, di mobil tersebut juga ada varian 1800 cc ICE yang memanfaatkan mesin 2 ZR F-B seperti di Toyota CHR. Kalau di Eropa, Toyota CHR Facelift mendapatkan opsi mesin baru M20A FXS yang berkubigasi 2000 cc dengan teknologi hybrid. Kalau kalian ingat, mesin M20A adalah mesin Dynamic Force yang menjadi dabur pacu utama Toyota Corolla di Eropa. Namun nampaknya, masih terlalu dini untuk meminta mesin canggih tersebut untuk pasar Asia Tenggara. Setidaknya, di luar mesin M20A, kita bisa berharap ubahan Toyota CHR Facelift di Eropa bisa diterapkan semua di versi SEA. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. Segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.